Oke dari Pasar Mayastik ini kita lanjutkan perjalanan kita Kita kembali keluar ke Jalan Bumi Belok kanan Jalan Kerinci Itu di depan ada SMPN 11 SMP Negeri 11 Jakarta Di depan sana kita belok kiri masuk lagi ke Jalan Kiai Maja Ini kita ketemu lagi di atas dengan jalur busway yang sempat terpisah tadi Oke kita sekarang sudah kembali ke Jalan Kiai Maja Di depan itu halte Mayastik ya guys Di sebelah kiri kita ini masih komplek pasar Mayastik Yang tadi kita lewatin ini belok kiri masih kawasan pasar Mayastik Di sebelah kiri kita Kita gabung lagi dengan jalur busway di atas kita ini jalur busway TransTV Celeduk Belok kiri masuk Jalan Loser Kita tetap lurus mengikuti Jalan Kiai Maja Juga tetap di jalur busway di atas kita Di depan ini lampu merah yang ke kanannya ke Jalan Barito Pusat hewan peliharaan Kita ke kiri lurus Di sebelah kiri kita ini adalah pagar rumah sakit Pertamina Komplek rumah sakit umum pusat Pertamina Kompleknya sangat luas ya guys Sampai di depan sana Ini pintu masuknya Tapi komplek rumah sakitnya Tapi komplek rumah sakitnya Luas sampai ke depan sana Jadi sepanjang jalan ini Di sebelah kiri komplek rumah sakit Pertamina pusat Atau RSPP Kita sudah dekat di depan sana Sudah masuk kawasan Blok M Nanti di depan ada perempatan bulungan Blok M Salah satu tempat yang paling terkenal di Jakarta Tempat nongkrongnya anak-anak muda Anak gaul Jakarta Juga pegawai-pegawai kantoran Untuk sekedar nongkrong Atau wisata kuliner Karena disini banyak sekali tempat makan Ini perampatannya Bulungan Yang mau ke kanan Ramai sekali tempat nongkrong Dan tempat makan Dekat juga dengan salah satu SMA paling terkenal di Jakarta ini Yaitu SMA Negeri 70 Bulungan Blok M Yang belok kiri ini Jalan Hang Tuah Raya Di depan kita ketemu lagi Dengan halte CSU ya guys Di awal perjalanan kita tadi Kita lewat sini halte CSU Cakra Selaras Wahana Kalau tidak salah halte CSU ini Ada lima lantai Jalur buswaynya Terintegrasi juga dengan Stasiun MRT ASEAN Persis di seberang halte CSU ini Ada gedung ASEAN ya guys Di sebelah kiri kita ini gedung ASEAN Gedung ASEAN juga langsung bertetangga dengan komplek Mabes Polri Jadi komplek Mabes Polri Ada di sebelah kiri kita ini Sepanjang jalan ini Sebelah kiri adalah komplek Mabes Polri Sampai ke depan sana Nanti ada juga museumnya Museum Polri Nah itu tepat di depan sana ya guys Museum Polri nya Jadi komplek Mabes Polri ini Sangat luas Cukup luas Sepanjang jalan Trono Joyo ini Ini di sebelah kiri Museum sama gedung Bahar Kam Polri Belok kiri masuk jalan Aditya Warman Kita lurus ke Mongin Sidi Oke guys Dari lampu merah barusan Kita keluar dari jalan Trono Joyo Sekarang kita ada di jalan Walter Mongin Sidi Nanti di depan sana Kita belok kiri masuk jalan Gunawarman Tujuan kita sebenarnya tetap lurus Ke depan Ke arah jalan Tendian Tetapi karena di depan nanti Cuma satu arah Kita harus belok kiri Masuk jalan Gunawarman Untuk memutar lewat jalan Senopati Ini disini Kita belok kiri Masuk jalan Gunawarman ya guys Ini kawasan elit Kawasan restoran juga Kawasan Cafe-cafe tempat Nongkrong Karena dia bersambung dengan jalan Senopati Yang juga kawasan Nongkrong Elit Kita nanti memutar lewat jalan Senopati Lurus Tetapi bisa juga nanti ada di sebelah kanan Untuk memperpendek jarak Kita bisa belok kanan nanti di depan Tanpa harus lewat Senopati Ya guys Ini di depan kita belok kanan Di sini nama jalannya Cika Thomas Daerah Dekat Gunawarman Antara Gunawarman dan Senopati Tadi sebelum belok kesini Masuk jalan Cika Thomas Kalau kita lurus lagi Di depan ada jalan Kertanegara Nah di jalan Kertanegara itu Ada rumahnya Prabowo Subianto ya guys Jadi gak terlalu jauh dari sini Jalan Kertanegara Di depan Kita belok kiri Sekitar puluhan meter Atau 100-200 meter Kita ketemu jalan Kertanegara Belok kiri di sini Kita tetap lurus Ikuti jalan Cika Thomas ini Terima kasih Ini di depan kita Kiri dan kanannya Jalan Ciranjang ya guys Jalan Ciranjang Belok kirinya Bisa juga alternatif Ke jalan Kertanegara lagi Jadi nanti bisa ketemu lagi Jalan Kertanegara Kalau belok kiri Kita tetap lurus terus Nanti sampai di depan sana Keluar ke lapangan Blok S Senopati Sudah tidak begitu jauh dari sini Sekitaran 300 atau 500an meter lagi Kita ketemu Pertigaan Mentok Nanti ada di depannya Ada lapangan sepak bola Blok S Senopati Kita belok kanan Yang ke arah jalan Kapten Tendian Nanti masuk jalan Kapten Tendian Kita ketemu lagi Jalur Basway TransTV Ciladuk Nah ini dia Pertigaannya Udah mentok Kita belok kanan Di depan ini Kita belok kanan Nah di depan sana itu Lapangan bola Blok S Senopati Ini di sekitaran sini Banyak sekali Pusat kuliner ya guys Pusat jajanan Pusat kuliner Blok S Di sebelah kiri kita ini Bisa lewat sini juga Belok kiri Kita lurus ke depan sana Itu dari jauh Kelihatan Jalur Basway Di atas Kita belok kiri Di sini masuk jalan Kapten Tendian Di atas kita ini Naik tangga Halte Basway Rawa Barat Sekarang ada di Berbatasan Wilayah antara Kecamatan Kebayaran Baru Dan Mampang Perapatan Sebentar lagi Di depan ada Jembatan Ada Kalip Yang membatasi Antara wilayah Kecamatan Kebayaran Baru Dan Mampang Perapatan Ini di sebelah kiri Ada jembatan Nah itu dia Ini kita sekarang Memasuki wilayah Kecamatan Mampang Perapatan Masih sama-sama Jakarta Selatan Di atas kita ini Halte Basway TransTV Celeduk Jadi posisi kita sekarang Akan menuju Ke halte terakhir Kalau dari arah Celeduk Yaitu halte TransTV Atau halte Tendean Letaknya persis Di seberang studio TransTV Makanya sering disebut Juga dengan halte TransTV Nanti di depan sana Ada flyover Kita naik ke atas Sedangkan yang di kiri Bawahnya Menuju jalan Gatot Subroto Atau juga Yang ke arah kuningan Jalan Rasuna Said Ini di depan Kita ambil jalur kanan Naik flyover Arah tepat Pancoran Yang mau ke Gatot Subroto Atau ke Rasuna Said Kuningan Ambil jalur kiri Atau yang mau ke Mampang Perabatan Juga bisa Nanti di depan sana Ada lampu merah Yang ke kanan Kita lurus terus Ikuti flyover Ini Nanti di depan sana Ujung Kita putar balik Arah ke Studio TransTV Atau halte Tendean Halte TransTV Kita berhenti sebentar ya guys Itu di bawah kita Yang di tengah Adalah underpass Mampang Kuningan Yang ke depan sana Arah ke Kuningan Jalan Rasuna Said Sampai arah ke Menteng Jagarta Pusat Sedangkan yang di kiri ini Jalur keluar Ke jalan Gatot Subroto Jadi di depan Kiri keluar Ke Gatot Subroto Oke guys Kita lanjutkan Halte Tendeannya Sudah dekat Atau halte TransTV Sudah dekat Dari sini Tidak lama lagi Kita sampai Setelah turun Dari flyover ini Kita tinggal lurus Sedikit Lalu Putar balik Di sebelah kiri kita ini Ada gedung Namanya Gedung Transvision Mungkin ada Kaitannya juga Dengan TransTV Kita masih lurus Disini agak macet Sedikit Karena ada Dua Arah Yang satu Yang keluar Ke Gatot Subroto Belok kiri Yang lurus Naik ke atas Arah pancoran Juga yang Mau putar balik Jadi ada Dua Sampai tiga Persimpangan Di depan Di depan kita Di depan kita Kita yang Arah ke kiri Nanti Tapi Putar balik Ke kanan Sedangkan Untuk yang Mau ke Jatot Subroto Belok kiri Ini di sebelah kiri Ini di sebelah kiri kita Ini ujung Dari koridor 13 ya guys Biasanya Last way Yang dari arah Ciledug Turun terakhirnya Disitu Di sebelah kiri kita Yang mau arah Tepat pancoran Ambil kanan Naik layover Kita ambil kiri ya guys Putar balik Di depan sana Yang putar balik Kita ke kanan Sedangkan Yang belok kiri Masuk ke Jalan besar Gatot Subroto Di depan itu Di dalam Jalan besar Gatot Subroto Kita putar balik Di sini Jadi ini Ujungnya Jalan tendean Ya guys Nah ini dia Di sebelah kanan Kita Halte busway Tendean Atau Halte busway Trans TV Jadi Perjalanan Buswaynya Dimulai dari sini Untuk yang Koridor 13 Arah CBD Naik Ke jalur Buswaynya Di sebelah kanan Itu Sedangkan Untuk gedung Trans TV Ada persis Di sebelah kiri Kita ini Di depan Nah ini Di sebelah kiri Pintu masuk Kedalam Studio Trans TV Atau gedung Trans TV Itu di dalam Sana Kelihatan Gedungnya Kalau tidak Salah itu Nama gedungnya Gedung Trans Media Lokasinya Di jalan Kapten Tendean Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Di kanan Ini Di atas Awal Dari Jalur Busway Trans TV Celeduk Di depan Di depan ini Di sebelah kiri Ada Geria Mandiri Mampang Jadi Setelah Kita putar Balik Tadi Arah Yang ke kanan Ini Yang naik Flyover Arah Balik Ke daerah Kebayoran Baru Kebayoran Lama Blok M Dan Lain Lain Kita Ambil Jalur Kiri Masuk Ke Jalan Mampang Prapatan Raya Di Sebelah Kiri Ini Ada Polsek Juga Koramil Mampang Prapatan Dan Ini Ada Sekolah SMP Negeri 43 Mampang Prapatan Di Depan Ini Kita Belok Kiri Kita Masuk Ke Jalan Mampang Prapatan Raya Di Sebelah Kanan Kita Ini Tembok Pembatas Underpass Mampang Kuningan Yang Tadi Kita Lihat Dari Atas Flyover Arah Dari Mampang Prapatan Sini Ke Kuningan Rasuna Said Sampai Kementeng Jakarta Pusat Di Depan Ini Kita Sampai Di Halte Basway Mampang Halte Basway Mampang Prapatan Yang Kalau Lurus Kedepan Sampai Di Terminal Ragunan Atau Halte Basway Terakhir Ke Bon Binatang Ragunan